Peta baru aliansi dunia Islam negara Teluk dan juga Turki? Meningkatnya ketegangan antara Pakistan dan sekutu Arabnya yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab lebih dari sekedar negara-negara Teluk yang secara oportunistik menargetkan pasar India yang jauh lebih menguntungkan. Inti dari ketegangan ini berpotensi mempersulit pemulihan ekonomi Pakistan serta kemampuan India untuk meningkatkan kapasitas negara-negara Teluk untuk melindungi taruhan mereka di tengah ketidakpastian tentang kelanjutan komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan regional. Dalam tulisan analis James M. Doors yang dipublikasikan laman Eurasia Review pada Rabu 2 Desember dijelaskan bahwa India adalah anggota kunci kuat yang juga mencangkup Amerika Serikat, Australia dan Jepang dan dapat memainkan peran dalam arsitektur keamanan regional yang multilateral di Teluk. Dirancang sebagai tulang punggung strategi Indo-Pasifik yang dimaksudkan untuk melawan Cina di sebagian besar wilayah maritim Asia, negara-negara Teluk tidak mungkin memihak tetapi tetap ingin memastikan bahwa mereka mempertahankan hubungan dekat dengan kedua sisi kesenjangan yang semakin meluas. Ketegangan yang meningkat dengan Pakistan juga merupakan iterasi terbaru dari pertempuran global untuk kekuatan muslim moderat yang mengadu Arab Saudi dan dunia minat Arab melawan Turki, Iran dan juga pemain Asia, seperti Nadatul Ulama Indonesia, gerakan Islam terbesar di dunia. Kombinasi geopolitik domestik mempersulit upaya negara-negara mayoritas muslim di Asia untuk berjalan di geris tengah. Pakistan, rumah bagi minoritas muslim siah terbesar di dunia, telah menjangkau Turki sambil berusaha menyimbangkan hubungan dengan tetangganya, Iran. Tekanan berlipat ganda Perdana Menteri Pakistan Imran Khan baru-baru ini menuduh bahwa Amerika Serikat dan satu negara tak dikenal lain yang mendesaknya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Media Pakistan dan Israel menyebut Arab Saudi sebagai negara tak dikenal mewakili negara muslim terpadat kedua di dunia. Pengakuan Pakistan mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan Bahrain akan menjadi signifikan. Pakistan dua kali dalam setahun terakhir mengisaratkan keretakan yang semakin lebar dengan Arab Saudi. Khan telah merencanakan untuk berpartisipasi setahun yang lalu dalam pertemuan puncak Islam yang diselenggarakan Malaysia dan juga dihadiri para pengkritik Arab Saudi yaitu Turki. Iran dan Qatar tetapi bukan kerajaan dan juga mayoritas negara muslim. Perdana Menteri Pakistan membatalkan partisipasinya pada saat-saat terakhir di bawah tekanan Arab Saudi. Baru-baru ini Pakistan kembali menantang kepemimpinan Arab Saudi di dunia muslim ketika Menteri Luar Negeri Syah Mahmud Qureshi mengeluh tentang kurangnya dukungan dari Organisasi Kerjasama Islam atau Oki yang didominasi Arab Saudi. Menurut Pakistan, kurang dukungan dari Oki untuk Pakistan dalam menghadapi konflik dengan India atas Kashmir. Oki mengelompokkan 57 negara mayoritas muslim di dunia yaitu M.R. Qureshi menyarankan bahwa negaranya akan mencari dukungan di luar wilayah kerajaan. Presiden Turki Rachev Taib Erdogan dalam kunjungannya ke Pakistan awal tahun ini berulang kali menegaskan kembali dukungan negaranya untuk Pakistan dalam sengketa Kashmir. Dengan menantang kerajaan secara terbuka, Qureshi menghantam Arab Saudi, tempat yang paling menyakitkan saat berusaha memperbaiki citranya yang ternoda tuduhan pelanggaran dan asasi manusia. Mandofer untuk mengambil langkah yang tepat dengan masuknya pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden dan menakis tantangan kepemimpinannya di dunia muslim. Pakistan tidak membantu dirinya sendiri tapi baru-baru ini gagal memastikan bahwa hal itu akan dihapus dari daftar abu-abu Satuan Tugas Aksi Keuangan, Padan Pengawas Keuangan, Anti Pencucian Uang, dan juga hal-hal yang lainnya. Meskipun ada kemajuan dalam infrastruktur dan pernegakan hukum negara itu, daftar abu-abu menyebabkan kerusakan reputasi dan membuat investor asing dan bank internasional lebih berhati-hati dalam berurusan dengan negara-negara yang belum diberikan tagihan kesehatan yang bersih. Menanggapi tantangan Pak Kuresi, Arab Saudi menuntut Pakistan membayar kembali pinjaman sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat yang diberikan untuk membantu negara Asia Selatan meringankan krisis keuangannya. Kerajaan Arab Saudi juga telah berlarut dalam memperbarui fasilitas kredit minyak senilai 3,2 miliar dolar Amerika Serikat yang berakhir pada Mei. Turki dan Arab Saudi sempat merenggang namun kini mesra. Hal yang akan ditafsirkan Pakistan sebagai dukungan Uni Emirat Arab terhadap Arab Saudi, Uni Emirat Arab pekan lalu memasukkan Pakistan dalam versi larangan perjalanan Muslim Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pencantuman dalam daftar 13 negara Muslim yang warganya tidak lagi diberikan visa untuk bepergian ke Uni Emirat Arab meningkatkan tekanan pada Pakistan. Sebab Pakistan sangat bergantung pada ekspor tenaga kerja untuk menghasilkan pengiriman uang dan juga mengurangi pengangguran. Beberapa orang Pakistan khawatir bahwa peningkatan potensial dalam hubungan Arab Saudi-Turki dapat membuat negara mereka jatuh melalui setelah geopolitik. Dalam pertemuan tetap buka pertamahan tanah pejabat senil Arab Saudi dan juga Turki sejak hal yang terjadi pada Jamal Kasogi pada Oktober 2018 lalu di Konsulat Kerajaan di Istanbul. Menteri Luar Negeri Kedua Negara, Pangeran Faisal Bin Farhan dan juga Mefud Kavusoglu mengadakan pembicaraan bilateral ini akhir pekan di seleslah konferensi OKI di negara bagian Niger di Afrika. Kemiteran Turki Saudi yang kuat tidak hanya menguntungkan negara kami tetapi juga seluruh kawasan, kata Kavusoglu setelah pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut terjadi beberapa hari setelah Raja Arab Saudi selama menelpon Erdogan pada malam pertemuan virtual yang diselenggarakan kerajaan G20 yang menyatukan ekonomi terbesar di dunia. Dunia Muslim sedang berubah dan aliansi bergeseran juga memasuki wilayah baru yang belum dipetakan, kata analis saharkan. Ditambahkan Imtiyaz Ali, seorang analis lain dalam jangka pendek, Riyad akan terus mengeksploitasi kerentanan ekonomi Islam Badat. Tetapi dalam jangka panjang, Riyad tidak dapat mengabaikan kebangkitan India di kawasan itu dan kedua negara dapat menjadi sekutu dekat. Sesuatu yang akan kemungkinan besar meningkatkan ketegangan pada hubungan Pakistan-Saudi, kata Ali. Sementara itu diberitakan sebelumnya. Penerbitan visa kerja dan kunjungan wisata ke Uni Emirat Arab dihentikan bagi warga negara dari 13 negara. Demikian menurut sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pengelola kompleks Taman Perkantoran milik pemerintah Uni Emirat Arab. Dokumen yang dikirimkan ke semua perusahaan penghuni kompleks itu diterima oleh kantor berita Reuters. Menurut sumber di lingkaran dalam keimigrasian, larangan masuk sudah berlaku sejak 18 November lalu. Pemerintah Uni Emirat Arab menunda proses penerimaan aplikasi kerja dan visa bagi warga negara dari 13 negara untuk waktu yang tidak ditentukan. Negara-negara muslim yang dimasuk dalam daftar hitam adalah Afganistan, Libya, Yaman, Al-Jazair, Irak, Lebanon, Pakistan, Tunisia, Iran, Syria, Somalia, dan juga Turki. Demikian seperti yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Sejauh ini, Otoritas Federal Uni Emirat Arab untuk Identitas dan Kewarga Negaraan menolak berkomentar ketika dihubungi Reuters. Tidak jelas apakah larangan tersebut mengandung pengecualian. Seorang sumber ruter yang ikut dikabari soal larangan ini mengatakan keputusan pemerintah Uni Emirat Arab diambil dengan alasan keamanan. Dia tidak merinci ancaman yang dimaksud, namun pengatakan larangan visa hanya akan berlangsung untuk waktu singkat. Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pemerintah Uni Emirat Arab tidak lagi memproses aplikasi visa kunjungan bagi warga negaranya. Otoritas di Islam Badat berjanji akan mencari tahu sebabnya ke Abu Dhabi, namun awalnya meyakini terkait pandemi COVID-19. Evaluasi kebijakan diplomasi, larangan masuk bagi warga muslim dari sejumlah negara diberlakukan hanya berselang sekitar satu bulan setelah Abu Dhabi memberikan kebebasan visa bagi warga Israel. Pemerintah Uni Emirat Arab baru-baru ini juga menjanjikan kemudahan serupa bagi warga negara Indonesia. Previsi teranyar dalam kebijakan visa dilakukan menyusul dekret kerajaan terkait undang-undang korporasi yang membidik aliran investasi asing. Dengan mempermudah pemberian visa, tidak jelas apakah dekret tersebut turut mencantumkan pembekuan visa bagi tenaga kerja dari 13 negara. Reformasi di Uni Emirat Arab mempermudah pengusaha asing dan investor untuk membuka perusahaan, tanpa lagi harus melibatkan perusahaan lokal. Lapor kantor berita pemerintah WAM pada Senin 23 November kemarin. Selama ini, kepemilikan asing pada perusahaan Uni Emirat Arab dibatasi sebanyak 49 persen jika berada di luar zona perdagangan bebas. Keterbukaan baru yang ditampilkan Abu Dhabi dipercaya berkaitan dengan pameran World Expo yang diundur ke tahun depan menyusul pandemi COVID-19. Acara itu akan mengundang 25 juta pengunjung dari seluruh dunia dan diharapkan akan mampu mendatangkan aliran dana investasi yang dibutuhkan demi memulihkan ekonomi pasca pandemi.